Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak hatimu tidak galau tapi kalau bikin kita bergejolak emosional, nah itu kan berarti gak itma'an ileyhin nafs, jiwanya gak bener karena gampang emosi, orang bener itu gak emosional orang bener gak ada yang emosional karena dia tahu dia bener, ngapain dia emosional orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung terus mau direbut orang, mau dibatalin orang tapi orang yang tahu dia sudah bener dia biasa aja, santai aja Nabi itu bergeraknya dengan kolbu karena kolbu itu langsung digaiden oleh Allah SWT gak pakai ini, ini itu masih banyak kebanyakan kita sekarang pakai ini doang Nabi mengatakan, istaf di kolbak tanya kolbumu lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara wahai alazi gak begitu pak lihat dia berbicara bagaimana bicaranya jiwa jiwa akan gelisah, berarti dia gak nyaman nah itu namanya mintalah fatwa ke dalam jiwamu kalau dia gelisah berarti ada yang gak beres tanya ke kolbu waswas, 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 waswas berarti ada yang gak beres lagi kira-kira begitu nak berdialog dengan diri Allah Rabbi alamin hamd alhamidin, hamd al-mustaghfirin hamd al-yafi na'amahu wa yukafi'u mazidah shahadu an la ilaha illallah shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli yusalli mubarik ala sayyidil wujud sayyidil qawnaini sayyidina muhammad wa la alihi wa asadihi wa libaitihi wa zurbaitihi jepain jamah subuh yang diberkahi Allah Alhamdulillah di pagi yang diberkahi ini Allah masih izinkan kita meniup udara darinya Alhamdulillah kita ditakbirkan dipilih untuk bangun di subuh ini di saat masih banyak orang masih mendengkur bener ya maka jangan GR dulu ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita syukuri makanya setiap kali muazzin mengatakan kita mengatakan la hawla wa la wa ta'ala billah tiada daya tiada upaya untuk berangkat ke masjid untuk mengangkat tangan bertakbir kecuali dengan izin Allah orang kalau sudah kena struk dia mau ngangkat tangannya ke atas jadinya kemana jadinya ke bawah mau ke kiri jadinya ke kanan kita belajar takbir alhamdulillah tangan kita masih seandainya pun nanti terjadi di sebagian yang hadir ini kejadian begitu diridwai saja semoga tidak terjadi amin kita masuk ke bab sekarang bab tafakul sebelumnya mari kita kondisikan hati samakan frekuensi pikiran kita dengan baca surah al-fatiha ma'ulam syaitan bismillah sebelumnya kita membahas bab diam di dalam diam itu seorang yang mengenal Allah dia tidaklah kosong diamnya berharga yang orang katakan diam itu emas itu bab berikut ini yang disebut diamnya emas diam yang di dalamnya ada tafakkur maka bab yang akan kita pelajari pada pagi ini itu bab ul-asyir bab yang ke-10 ini enaknya kalau ngaji bahasa kita pakai kitab jadi saya tidak perlu menyiapkan tema temanya sudah dari kitab semua tinggal lanjut saja di pesantren kami begini pak tapi tiap hari makanya kitab setebal ini ya bisa khatam cuma dalam beberapa kali pertemuan baca terus baca terus baca terus bacanya tidak hanya baca tapi juga menghayati ya spirit pesantren itu saya bawa ke majlis harapannya mesjid-mesjid kita juga ada rasa-rasa santrinya ya maka yang ngantuk-ngantuk udah tidur aja coba gak apa-apa biarin aja saya ngomong sendiri insyaallah kalaupun tertidur tidurnya disini berkah bapak bangun-bangun ketiduran bangun lagi itu udah hebat itu manusiawi tapi yang bisa bangun berarti nur malaikat dalam dirinya itu bangun karena di dalam diri kita ada sisi-sisi yang mirip dengan malaikat malaikat itu tidak tidur tidak makan tidak kawin maka kalau kita sanggup tidak tidur di saat orang tidur itu sisi nur malaikatnya udah muncul itu jangan seneng dulu ya sisi kemalaikatan ini ini bukan puncak masih ada lagi puncak di atasnya ya tapi itu sudah hebat malaikat tidur gak pak di kampus yang pernah kampus yang pernah sekolah kalau asik belajar lupa gak sama yang lain lupa kalau lagi asik menulis skripsi tesit disertasi jangankan sama makanan sama diri aja lupa apalagi cuma dengan pasangan bisa lupa itu baru keasikan akliah akal kalau keasikan kolbiyah lebih lagi asiknya imam abu hanifa tidak tidur 40 malam 40 tahun sufian al-sauri begitu imam malik begitu imam syafi'i karena beliau tahu teknik-teknik juga begitu imam-imam dulu yang kita sebut namanya sekarang itu mereka-mereka yang dulu saat semua orang tidur dia gak tidur ngapain bukan ngopi pak bukan bukan ngenet kalau kita kan ngenet nge-youtube torikoh al-youtubiyah mereka ngapain mereka menghidupkan kolbu di kolbu itu ada singasana malakutiyah singasana malekat jadi malekat itu kalau kita zikir dia datang masuk di situ dialah yang memisihkan kebaikan-kebaikan tapi hati-hati disitu juga ada rumah syaitan jadi kolbu ini ada rumah syaitan juga kalau gak diisi zikrullah maka yang isi siapa syaitan iblis azazin tentara-tentaranya kenapa karena dulu syaitan itu dia bisa masuk ke dalam dunia kolbu dunia malakut dunia para malaikat tapi yang sudah ada dalam diri manusia mereka sudah gak diizinkan tembus ke langit yaudah langitnya diri manusia jadi kalau orang nanya mana langitnya diri manusia itu kolbunya tapi bukan langit yang ngono itu beda lagi ini maksudnya langit itu satu yang tinggi yang luhur kolbu kita adalah suatu yang sangat luhur sekali disini cuma satu halaman lebih dikit kalau sempat kita tulisin ke bawah beri kata tafak karaya tafak karu tafak kuran udah jadi bahasa Indonesia bertafakur udah sering nyebut kata tafakur apa artinya merenung introveksi muhasabah merenung ya deket-deket lah semua tapi kalau kita ambil lagi fakkar berfikir tafakur mencari dibalik yang difikirkan dibalik yang yang kita lihat maka tafakur ini kalau fakkar itu sebenarnya mengajarkan cara berfikir tapi tafakur mencoba mencari makna dari sesuatu itu tafakur ini sebenarnya apa ini itu itu tafakur namun tafakur itu kepada objek alam jadi tafakur itu melihat alam itu tafakur ada satu lagi temannya tadabur tadabur itu kepada dalil quran jadi dalil quran ditadaburi jangan dibalik jangan kebalik-balik jangan maklum jangan maklum jelas di quran bahwa tadabur pasangannya quran kalau tafakur fi khulkis samawati wal ar mengandung penciptaan langit dan bumi quran itu ngomongin langit bumi juga tapi jika dibolak-balik itu beda ini mohon maaf kepada orang yang selama ini menganggap terjemahan quran itu quran hey sadar quran itu satu hurufnya bisa dimaknai maka terjemahan yang antum baca dari terjemahan kementerian agama atau terjemahan dari siapa itu baru satu makna daripada ayat jadi jangan kemudian kalau udah baca terjemahan udah ngerti quran belum kalau begitu kenapa nabi mengatakan baca kulhu sama dengan sepertiga quran itu kenapa itu kalau ulik-ulik terus kalimat kulhu Allah gak ada habisnya setahun kita ngaji kulhu gak selesai sampai mati gak selesai kulhu Allah ngaji huwa Allah ahad gak selesai saya jamin huwa aja udah lama tahu dia bagaimana dia siapa dia apa sifat dia apa yang mustahil bagi dia Allah alif lam lam ha kok bisa disebut begitu dalam bahasa lama Allah juga makanya beberapa aliran kalian jangan sebut-sebut nama Tuhan kalian Allah Allah itu bahasa kami lah bukan begitu gak ngerti sejarah bahasa dia berarti ini bahasa semit namanya quran itu bahasa arab bahasanya yesus itu suryaniyah dan ibraniyah dua dia ngomong bahasanya dua bahkan disebutkan juga bahasa ketiga aramiyah bahasa aram itu cuma dibakai sekarang tiga kampung di syam di surya tiga kampung doang itu bahasa tua sehidina adam itu berbicara pakai bahasa apa suryaniyah itu bahasa paling tua di alam senostah itu bahasa paling tua suryaniyah tapi sebelum itu kan sudah ada iblis pakai bahasa apa iblis bingung kan itu mereka nyebut dia Allah itu Allah dari dulu tapi dengan bialek yang beda el elohim makanya kita kalau doa Allahumma bener gak Allahumma bahasa sono bahasa ibrani arama mereka ngomong begitu kalau kita denger cerita kepergian yesus apa kata yesus el el lima sabaktani nabi isha el 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 itu Allah 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 gitu elohim elohim sama sumbernya sama kok jadi gak usah sok-sok maling merasain nama emang namanya begitu huwa yahweh sama dia itu kalau bahasa kita beliau pangeran orang sunda nyebut Tuhan pangeran bukan gusti Allah gusti Allah jadi orang nyebut Allah itu gak salah sebenarnya dialih dia aja begitu di kampung saya nyebut Tuhan Allah datang saya ke orang Jawa orang Jawa nyobanya gusti Allah itu sama gak huwa dia itu dalam bahasa China bahasa Perancis itu mirip pakai D kalau kita terjemahkan dia dia apa salah baca silahkan benerin sendiri yang ngerti bahasa Perancis bahasa Tiongkok bahasa China Mandarin jadi reks 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 yang kita baca lalu ada terjemahannya itu baru satu makna kalau terus 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 didalami 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 wajar kalau kulhu itu sepertiga al Quran jadi rumus rumus begitu ada dalam Quran baca ini sama sepertiga Quran baca ini sama dengan Quran semua tapi gak ada kan hadisnya baca satu surat sama dengan membaca semua Quran baca satu ayat sama dengan baca satu Quran gak ada kan tapi oleh orang yang mengerti ilmu kulhu tadi mereka tahu surat apa itu ayat apa itu gak boleh saya sebut pak ya ntar gak mau baca Quran lagi ntar baca yang satu ayat itu aja salah paham maksudnya bukan begitu kedalaman satu ayat itu itu adalah kedalaman Al-Quran dari awal sampai akhirnya gitu itulah maksud dari seorang imam ahli solawat namanya Sidi Ahmad Tijani ini sering dinukil dipelintir oleh kelompok anti-anti sufi Sidi Ahmad Tijani itu pernah berkalam solawat Al-Fatih lebih afdol dari Quran dibaca 6 kali hatam dibulilah disesatkanlah alam beliau ini padahal maksud beliau bukan begitu orang kalau baca Quran hatinya gak berkoneksi kepada Allah kepada Quran dia baca Quran 6 kali terus dibandingkan dengan satu solawat tapi dia merasakan keagungan yang disolawati maka lebih afdol ini 6 kali itu maksud beliau begitu bukan berarti solawat Al-Fatih lebih tinggi dari Al-Quran itu solawat Al-Fatih namanya itu solawat ajib solawat itu menyebut Nabi itu Al-Fatih artinya penakluk kalau Al-Fatih yang ini nanti di akhirat semuanya semua umat semua Nabi itu sedang menunggu syafa' akhir nyari Nabi Adam Nabi Adam bilang saya gak bisa bantu kalian malah karena akulah kalian terusir dari surga awadoknya Nabi Adam datang Nabi Nuh Nabi Nuh bilang lah kalian datang kepadaku aku dulu gak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri datanglah ke Ibrahim datang Nabi Ibrahim apakah Nabi Ibrahim lah kalian datang kepadaku aku punya kesalahan tiga pernah bohong tapi bohong Nabi Ibrahim dosa gak enggak beliau cuma merasa salah adab tapi itu gak dosa malah wajib loh begitu bohongnya itu wajib kita tiap hari bohong tiap hari kita bohong datang Nabi Musa Musa bilang selesai pernah mukul orang dibunuh saya gak dikisos padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos datang ke Nabi Isa Nabi Isa gak ngomong apa-apa datang ke Nabi Muhammad s.a.w. maka Nabi mengatakan hatta Ibrahim dia butuh syafaatku akulah al-fatih akulah sang pembuka maka solawat itu itu kunci syafaat nanti di di padang masar itu maksud beliau tapi disalahpahami orang karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak paham perkalian perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini tafakkur dan tadabbur jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur beliau imam Muhammad bin Abi Bakar yang wafat 660 hijriah mengatakan menyebutkan dua ayat ayat itu kita sudah biasa dengar surat banyak ini ini ada di surah al-ra'at surah al-ra'at ayat 3 ayat liqaumi yatafakkarun di ujungnya sesungguhnya pada demikian itu ayat adalah ayat apa arti ayat tanda ada sinyal ayat 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 itu nomor surat sekian ayat sekian itu bahasa Indonesia tapi ayat bahasa Arab itu dari kata ay ayah ayah artinya mana 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 yang menunjukkan dia gitu karena orang Arab itu kalau nanya ay 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 you say mana dimana manakah maka ay ayat ini beberapa ulama mengatakan seperti itu ya tapi beberapa yang lain mengartikan ayat bukan dari kata ay memang tanda-tanda sesungguhnya yang bikin itu adalah tanda-tanda tanda berarti tanda tentang Allah itu banyak tapi siapa yang mampu menangkap hanya satu golongan kaum yang berpikir kaum yang berpikir di ayat berikutnya ayat keempat surat Al-Imran 191 mereka bertafakkur mengenai penciptaan langit dan bumi gak usah lihat langit bumi yang di atas langit bumi itu kita tentang cerita kita itu matahari jam sekian terbenam jam sekian terbit musim bulan apa hujan gitu itu bisa gak membaca itu dulu ada orang bisa membaca itu muncullah namanya dalam bahasa Jawa misalnya weton itu hasil membaca itu sekian tahun jadi aslinya itu bisa diilmiahkan cuma belakangan dipercaya padahal itu cuma kebiasaannya kira-kira begitu bukan untuk dipercaya untuk untuk jadi panduan karena belum ada alat secanggih sekarang ramalan cuaca misalnya belum ada kalau orang Jepang itu kalau mau kerja atau mau nikah dia ngetes darah cek darahnya dia pasangannya apa atau dia mau kerja ini karakternya apa yang cocok dengan dengan darahnya itu mereka sudah sampai ke sana kalau di kita dibilang sirik padahal di sana dipelajari dan ilmiah ilmiah sangat-sangat ilmiah kita kan senangnya yang bau-baunya barat bau-baunya cina feng shui feng shui itu lebih kurapat seharusnya daripada weton apalagi kalau Jawa itu primbon itu sebenarnya hasil membaca jadi kalau orangnya benar cara bacaannya gak bakal gak bakal sirik malah tambah waste dia membaca alam kok orang-orang dulu itu betul-betul melihat jadi ada dulu nenek-nenek kita itu gak perlu pakai jam dia cuma ngeliat bulan oh jam sekian ngeliat matahari makanya nenek-nenek kita dulu gak perlu pakai kejam mata kita sekarang udah rabut-rabut karena mereka memanjakan matanya ngeliat gunung ngeliat tanpa radiasi kalau kita udah kena radiasi handphone saya pernah pakai kejam mata pak alhamdulillah hilang waktu ngajar di siklal gak balik-balik yaudah saya pikir udah lah mungkin ini akhir aku pakai kejam mata gak mungkin-maka lagi sampai sekarang tapi kita barangi nyetir ngeliat yang jauh baca ngeliat yang dekat begitulah terus terus sesekali diistirahatkan kita sadar tapi mata dipejam zikir wah itu energinya dahsat sekali sangat-sangat dahsat pergerakan alam syiah yang ada saat itu di Iraq Yazidiah yang ada di Suriah namanya Alwiyah atau Alawiyyah kelompok yang meyakini dan itu kemudian dituduhkan kepada presidennya ini kan beda ini sekarang kan coba lihat ini mohon maaf ngomong politik di kita ini kita baca alam waktu presiden Afgan kejadian seperti ini dia lari gak? lari gak tau mana yang bener tuh pak nanti jawab sendiri dia mikir nih presiden Afgan sekarang kalau aku gak lari nanti perang saudara alasan dia kalau presiden Suriah saya gak ngeliat dia suni-sia apa karena istrinya soal suni menteri-menterinya seorang suni dan dia sholat di belakang ulama yang suni al-sunnah guru-guru saya juga tuh yang jadi khotib disana terus siahnya dimana kita juga bingung ini memang black campaign untuk menghancurkan ternyata Suriah dulu gak mau dijadikan negaranya tempat melintas ini gas apa namanya yang menghubungkan antara negara-negara teluk dengan Turki itu versi guru saya pak dokter Taufik Albuti anak dari sheikh yang dibom oleh pemberontak di Suriah lagi ngajar tafsir begini dibom gimana kita gak emosi pak ngeliat ya maka kita gak mau itu terjadi di negeri ini kita gak rela sedikit pun kita gak rela kita gak mau biarin itu tapi skenario sebelumnya apa Amerika tiba-tiba pergi tau-tau isis ada senjata ada senjata ini senjata itu tiba-tiba muncul datang pergerakan kapannya mujahidin dan itu banyak lebih dari 10 pergerakan konyolnya orang kita kirim dana yang dibantu bukan rakyatnya siapa yang dibantu ini bukan kesalahan ustad disini mereka gak tau medan juang disono terkirim ke kelompok pemberontak untung dianggap sebagai suatu kealpaan kalau dianggap sebagai kesengajaan bisa habis ustad-ustad kita yang yang mengumpulkan itu itu pemberontak bersembunyi di belakang masyarakat sipil coba saya ini presiden pak caplok orang yang bener gimana saya bela atau saya kabur kayak presiden afghan yang bener loh ya yang patriot yang mana ini ada patentara nih gimana patentara bela kabur apa kita lawan ini secara akal nih ya Tafak Karun kalau dia mikir yang bener itu yang di surya itu cuma karena sudah dicuci otaknya ini perang suni syiah suni syiah jadi kalau kita bela Basar Asad dikira kita perus syiah loh dari mana kita perus syiah kalau begitu guru saya orang syiah dong dia ngajarin saya akidah halus sunnah pak Syekh Taufik Al-Buti ngajarin saya akidah halus sunnah fikih halus sunnah usul fikih halus sunnah 2006 2007 2008 saya ngaji kepada beliau ayahnya nulis kitab semuanya ahlu sunnah Syekh Muhammad Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti ini kejadian lagi nih di Afgan jangan euforia dulu jangan seneng dulu ini kayaknya Islam mau bangkit tunggu dulu pak mana ada Amerika pergi dari suatu negara ninggalin senjata terus dia gak punya musih gak ada ceritanya jadi bapak tolong jangan euforia ya mikir ini ayatnya nyuruh mikir nih pola-pola ini kita harus baca tapi sayangnya memori kita pada pendek-pendek semua terserah setelah ini bapak sepakat dengan saya gak masalah tapi saya cuma ngajak berpikir kalau hasil pikiran kita nanti beda gak apa-apa tuh oh gak apa-apa ustad saya beda ustad gak apa-apa mas saya kan saya juga gak mengajarkan ini doktrin siapa tau pembacaan berita bapak beda sama saya tapi bapak mikir-mikir dulu bapak denger beritanya bahasa apa berapa bahasa yang gak akses paling bahasa Indonesia banter-banter bahasa Inggris itu pun salah-salah dengernya saya mendengar tiga setiap hari saya dengerin tiga bahasa Arab Inggris Indonesia Arab Inggris Indonesia kita plototin terus kagetnya kagetnya apa bapak apa yang bikin saya kaget Taliban itu tadinya kita anggap jangan-jangan ini Panji Al Mahdi bagaimana mungkin jadi Panji Al Mahdi mereka ini dari suku Fustun Fustun ini Israel yang hilang bapak gak percaya silahkan buka beritanya buka hasil peneliti dan penjelasan orang-orang Yahudi orang-orang Israel oh disitu kita yaudah kita tunggu aja dulu maka jubirnya namanya siapa Zabihullah itu nama-nama bukan nama-nama orang-orang Arab bahasa Arab Zabihullah Yahudi Israel Zabih apa arti Zabihullah Nabi yang disemlih Allah kalau versi Israel kan itu Ishak kalau gitu kan gak ada gak sih nama anak kita Zabihullah itu gaya-gaya bahasa sana itu selopnya sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada di Fustun dulu kan kita sering denger ya Fustun Fustun gitu ya itu pak mereka ini ini sekedar opini aja siapa tau bapak juga nanti nonton berita jangan cuma nonton TV One Metro TV ini itu terlalu biasa pak saya sekali dengerin yang Arab ngomongan surat Allah lazim surat Allah malah gitu bukan gagah-gagahan pak beneran saya serius kita serius dulu terjadi ini sunatullah ngajak kita berpikir waktu terjadi di suriah Iraq itu saya setiap hari hampir setiap hari saya denger dari berita-berita sana emang simpang siur ini pun opini saya bisa salah ya ini bisa salah karena ini bukan suci ya ini kan baru usaha menangkap ini rahasia apa disini nih tapi bapak kan perang ideologi komunis lawan apa lawan liberal dulu liberal ya sosial apa ya komunis sama ya syuyui ya ya apalagi itu macam-macam namanya kalau sekarang beralih dari perang ideologi kepada perang teologi dan itu sudah berhasil di Iran berhasil di suriah tapi alhamdulillah di suriah guru-guru saya masih banyak yang hidup cuma ada anak yang dibunuh ada porakan yang dibunuh ada guru dari guru kita mati siapa aja yang pro kepada negaranya dianggap syiah dan kafir oleh orang disini jadi 2013 Sheikh Taufik al-Buti guru kami yang ahli sunnah ini dia bukan orang syiah dia bapaknya baru meninggal pak baru habis dibunuh sama kelompok pemberontak beliau diundang lah saya cuma senyum melihat beliau nangis tiba-tiba lagi asik stadium general ada orang gak punya adab nanya Sheikh NT ini pro asad atau anti asad gitu NT pro presiden NT atau anti beliau ini orangnya kalau ngomong bisa nangis pak ngomong bab sholat aja nangis ngomong pahara nangis sekarang ditanya begitu sama anak pengajaran dari Indonesia gak ada perasaan dia jadi ternyata pergerakannya hati-hati muncul kecendungan di negeri ini kalau beda politik beda iman ya nah berarti ada bibit-bibitnya di negeri kita ini beda politik beda iman bener gak udah muncul belum 2019 muncul cuma karena beda politik bisa tengkar di masjid bisa tengkar saudara ini saya ulang-ulang terus pak supaya bapak nanti 2024 sadar lagi karena ini tambah parah terus tambah parah terus ini udah mulai dibuat garis besar ini membeda orang yang berpikir emang orang emosi orang kalau bertindak dulu baru mikir namanya apa tuh nama jeleknya apa bertindak dulu baru mikir jeleknya apa tuh kalau bahasa betawi sebut sendiri lah pak ya tapi orang kalau dia betul-betul menghayati Al-Quran dia akan faham pola-pola ini dan jangan sampai itu terjadi di negeri kita bapak siap jaga negeri kita siap jaga anak-anak kita adik-adik kita jadi jangan terbakan euforia itu aja harapan saya ini setelah ini mungkin saya akan diserang dari kiri-kanan pak opini dikata-kata mental kita dihabis-habisin tapi insyaallah Allah bersama kita kenapa Allah nyuruh kita berpikir dibalik pikiran itu Allah udah selesai deket sekali dengan Allah maka Nur ini tapi meskipun kita berani kita dikit nah siap gak nanti jadi fi'atun kalilah kelompok yang sedikit tapi berpikir daripada orang-orang yang langsung bertindak tapi dia gak mikir pilih mana pak Umar kirim empat orang tapi sama dengan seribu empat orang itu mikir dulu dia mau diapain karena seribu berbuat dulu baru mikir dikirim ke sana supaya yang seribu diajar mikir dulu empat sama dengan empat ribu akhirnya yang empat ribu ini bisa mikir dulu yang bener dia melatih lagi orang-orang setelahnya berlipatlah tentara umat islam di mesir saat itu itu dasarnya apa yang dipikirkan ayat tanda-tanda tanda-tanda itu berulang aja pak berulang pola-pola jadi kalau saya menerjemahkan sesungguhnya pada yang demikian itu pola-pola yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir ya kita doakan negeri ini walaupun saya ini saya bukan PNS pak ya saya bukan pewagam merintah saya swasta saya mungkin paling mudah kalau mau ngajak orang berontak paling mudah tapi enggak saya cinta negeri ini saya sangat mencintai negeri ini karena di negeri ini kita bisa majian bebas maulidan bebas kumpul-kumpul itu dijaga bener disini bener gak bedanya disini berita covidnya banyak gitu aja pak ya di negara maju sekarang di timur tengah Dubai itu gak ada berita covid sama negara paling soleh sedunia hal teromaut tadi itu kayak gak ada covid itu tempatnya Maulana Habib Umar semoga negeri ini ke depan bisa sampai begitu ya gak usah ada berita covid ada orang covid tapi jangan ada beritanya jadi kita waspadanya dengan cara yang waras baik gimana pak mukanya kebakar nih ya siap satu saat bapak diajak jihad menjaga negeri ini siap gak takut ya kalau yang mudah belum kawin siap gak harus siap siap itu kolbonya memang dimantepin dikunci rasa takut itu dibuang rasa takut itu satu saat akan muncul saat-saat begitu momen-momen begitu agama ini kan satu aja yang belum sempurna jihad jihad perang sekarang jihad apa pak jihad opini ini saya setelah ngomong begini bapak sudah faham cara berpikir saya saya kalau sudah begini gak mundur lagi pak karena ini sudah perang mundur dari perang berarti sama dengan al-firor menazahaf itu dosa besar jadi dalam akidah al-sunnah ada tujuh dosa besar nomor tujuhnya itu melarikan diri dari perang melawan keributan itu melawan euforia itu karena harus memahami pola-pola tadi jadi apa arti ayat salah satunya pola-pola kehidupan pola-pola kehidupan maka dalam sebuah riwayat riwayat ini dinukil oleh Imam Al-Fakihani tapi sebenarnya ini kalam daripada Imam Sarih Sakti Sarih Sakti ini Imam Salaf As-Soleh hidup di abad ketiga Hijriah guru dari Imam Junaid saya sering nah ini gurunya dia apa kata beliau cuma beberapa ulama mengatakan ini hadis yang benar ini bukan hadisnya berasal karena ayat tadi kata Imam Sarih Sakti bertafakur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah seribu tahun atau ibadah setahun tapi gak ada tafakur tapi gak ada tafakurnya dan ini terbukti orang nanti banyak yang soleh 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 secara fisik tapi dia gak ada kecerdasan spiritualnya gak ada akhirnya emosi beda sama dia dia kata-katain tetap neraka nah ini udah mulai muncul nih maka saya kasih tau pak dari sekarang musuh kita nanti bajunya sama kayak kita sama-sama pake kopia tentu lagi pake kopia ya ya maksudnya sama-sama baju orang orang sholat lah sama pake baju koko pake sarung pake gamis sama-sama berjenggot nanti sama pak bedanya mereka kewaris kiri-kiri kewaris berontak berontak itu belum mungkin bukan berontak negara tapi sekarang mulai menggugat dasar negara gawat kan mulai mengatakan Pancasila shirik berarti dia gak ngerti Pancasila kan pak Pancasila shirik coba Pancasila pertama apa kalimatnya ketuhanan di mana shiriknya bro jadi dia cuma denger dari seseorang di luar sana tidak mempunyai falasafah selain Quran loh Quran itu terlalu banyak maka harus disarikan terjemahan dari kulhu jadilah sila pertama kan gitu ketuhanan yang maha esak ketuhanan yang maha esak shirik di mana gak paham dulu kan saya kemakan itu pak saya sempat kemakan secara teologis dan ideologis kemak dulu Alhamdulillah Allah selamatkan maka sekarang kita gergetan kalau ada orang yang kok mengulangi kesalahan kita yang lama gitu orang orang kalau berpikir ya benar maka ibadahnya walaupun sedikit itu lebih berefek daripada orang yang berpikir sedikit ibadahnya banyak nanti dia merasa sok suci dengan ibadah dia ya apa kata beliau fikroh pemikiran itu ada lima satu fikru fi ayatillah berpikir terhadap ayat ayat Allah pola-pola yang Allah sudah ciptakan di dunia polanya berulang lagi pak berulang berulang kayak orang tawaf berulang gak gitu gak akan jauh beda ya maka ini akan menumbuhkan ma'rifah knowledge pengetahuan jadi orang-orang yang mengerti kearifan lokal dia tidak akan membuang yang disebut tadi waton apa tadi tapi yang gak ngerti bilang oh syirik gitu karena gak ngerti padahal itu yang bikin ulama yang bikin ulama itu pak yang bukan ulama itu zodiak namanya tapi prinsipnya gak jauh beda zodiak tau ya zodiak itu udah emang udah udah jauh lah udah jauh dia itu pertama jadi memikirkan pola-pola yang Allah sudah ciptakan di alam pola itu akan berulang 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 yang kedua memikirkan besar besar nilainya nikmat Allah Ta'ala maka akan muncul dari fikir kepada nikmat apa itu al-mahabbah rasa cinta orang kalau udah cinta dia mengumpul korban kenapa kita ini kurang berkorban karena kita gak gak sampai memikirkan nikmat Allah jadi suami istri kalau tengkar mulut coba ingat-ingat kebaikan pasangannya nanti cinta muncul lagi tuh coba aja pak rasain sendiri nanti jangan lagi cek cok ingat-ingat kebaikannya tapi kalau udah benci sih apa aja buruk jadinya pasangan ngorok aja jadi masalah pasangan fikru fi wa'adillahi wa thawabih ya tawallad minhukh rukbah tafakkur terhadap janji Allah janji apa nih janji reward pahala-pahala kebaikan-kebaikan akan memunculkan rohbah semangat beramal maka dianjurkan kita membaca hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan mengamalkan suatu baca ini dapat pahala ini itu dianjurkan atau kita denger testimoni jadi ini bahasa lainnya testimoni testimoni mengamalkan ah muncul semangat nanti ya wa fikru fi sebaliknya memikirkan resiko akibat melakukan sesuatu dari sisi Allah pasti ya kita lihat kalau kita buat ini pasti begini beberapa waktu lalu kita ketemu dengan salah satu praktisi kayak kayak magic atau apa gitu ya karena dia bukan orang musyrik dia cuma gaya aja kayak orang-orang kepercayaan kalau ngobrol sama dia ternyata ngomong Quran, hadis Quran, Allah Tauhid itu aja pantas dia kebal kayak Nabi Ibrahim dekat ketemu sama dia terus dia cerita kepada kami saya itu pernah kalau di Allah bilang kamu jangan lakukan ini saya itu penasaran emang kalau kita lakukan akibatnya apa dia lakuin pak dia lakukan yang Allah larang di Quran itu apa yang terjadi oh rezekiku jadi serut serut gitu penyakitku jadi banyak maka dia berhenti berhenti juga penyakitnya rezekinya lancar lagi nah itu namanya testimoni ya nah kita perlu mendengar-mendengarkan orang-orang berbicara ini ya supaya apa muncul rohbah rasa waspada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala udah berapa udah empat ya yang kelima memikirkan nah mirip seperti yang dikatakan tadi sikap berlebihannya seseorang di sisi Allah ya akan membuatkan kita ada rasa malu ya jadi orang-orang yang mengenal tidak membawakan dirinya dipandang oleh Allah kita kalau gak merasa kita dilihat Allah gak muncul rasa malu jadi malu ini kapan muncul kalau kita merasa diperhatikan pernah gak diperhatikan dulu oleh guru di sekolah malu gak kemudian bertindak yang aneh-aneh nah kira-kira begitu sekarang karyawan pegawai dilihat pakai CCTV malu gak mereka melakukan hal-hal yang yang di luar tugasnya pasti malu ya wah alam ini bagian akhir anna tafakkura tiqaidu lillinsan ilal khair wa daliluhu idha kana tafakkuran sahihan maksudan bihil firar minal khalki ilal haq wa taftish an akrabi turkil usul illahi azwajal tafakkur itu adalah gait gaitnya manusia jadi yang bimbing kita itu tafakkur kita yang kemudian menggait kita kepada yang kebaikan bahkan membawa manusia dari euforia bermakluk asik dengan makhluk kemudian kita diangkat kepada khalik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sebelum diresmikan sebagai rasul beliau kan dah nabi apa amalan beliau beliau sering merenung kemudian beliau pergi ke Tahanus Tahanus itu salah satu programnya tafakkur dua tafakkur tadapur tafakkur tadapur beliau tafakkur maka nabi itu disaking kerasnya meskipun kerasnya arus kemusyrikan orang itu nyembah 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 berhala tapi nabi terbawa gak ini saya kasih tau salah satu karakter orang yang tafakkur dia tidak termakan oleh mainstream dia sendiri itu sudah cukup dia gak perlu kata orang dia gak perlu menurut orang ini bukan orang kebablasan terlalu kepedian bukan dia sangat mengerti pola-pola Allah subhanahu wa ta'ala makanya nabi ibrahim karena tafakkurnya kuat Allah sebut beliau umat satu umat jadi nabi ibrahim itu kualitasnya sama dengan satu umat wajar Allah kasih beliau hadiah anak itu udah tua beliau punya anak anaknya pertama siapa nabi ismail nabi ishak nabi bahkan ada anak-anaknya yang lain madia sampai 6 dari jarur siti konturo jadi anak beliau dari siti konturo itu 6 atau 4 itu banyak anak-anaknya sampai ke negeri kita jadi bapak-bapak ini mungkin keturunan nabi ibrahim jalur siti konturo mungkin loh pak ya jangan ger dulu ah pasang habib berarti depan enggak enggak begitu pak ya kan mungkin kenapa kalau kita membaca teks tinggal dibuktikan pakai DNA apa nanti bener gak nih jadi antum benci sama sama Israel misalnya nih benci kepada Israel sebagai bangsa enggak boleh tapi benci kepada Zionis yang mereka rusak alam ini itu boleh bahkan wajib kalian itulah yang disebut al-yahud di Quran lantar do'an kal-yahud yahudi enggak bakar ridho kepadamu itu yahudi Zionis terkaliflam di situ di Zionis maksudnya tapi yahudi yang lain itu enggak banyak yang masuk Islam kita enggak tahu nih pergerakan yang sekarang itu yang mana yah Allahu'alam bisa maka bapak selamatkan Allah akan tafakur kita insyaallah kita akan menjadi umat yang mandiri amin ya gimana Ustaz Harun antum udah ngantuk nih kayaknya aneh yang belum tidur antum yang ngantuk kita baru turun dari kandang bener pak melayang-melayang doang ntar di mobil pas bangun cuma tidur dari malat lah ini masjid apa ini kok bukan rumah gue ini perasaan kalau bangun itu depannya rumah ini malah kok pager ternyata rumah masjid Alhamdulillah gimana Ustaz udah ini jamnya yang lambat atau emang belum ini yeah terakhir 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 di belakang sini terakhir ada melihat atau memperlihatkan itu ini masalahnya ada masalah yang kalau jadi waktunya siapa yang kalau itu karena akhir itu salah orang saja yang orang itu siapa waduh ini pertanyaan mau jadi wali wali murid nabi itu didatengin sahabat sahabat nanya ya rasulullah apa yang disebut kebaikan apa kata nabi albir rungnaf watma'ana ilihil kal nabi kasih indikator nabi gak kasih definisi jadi orang arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah tapi bangsa yang baca indikator indikator maka nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh semuanya contoh contoh biar gampang kalau definisi cukup di kampus dulu belum ada kampus apa kata nabi kebaikan itu kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak hatimu tidak galau tapi kalau bikin kita bergejolak emosional nah itu kan berarti gak itma'an ilihin nafs jiwanya gak bener karena gampang emosi orang bener itu gak emosional orang bener gak ada yang emosional karena dia tahu dia bener ngapain dia emosional orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung terus mau direbut orang mau dibatalin orang tapi orang yang tahu dia sudah bener dia biasa aja santai aja maka nabi muhammad s.a.w. waktu sudah nyampe di hudaibiyah bentar lagi nyampe di mekah cuma 15 kilo lagi tau-tau ditahan dibuat emoyu 10 tahun lagi baru boleh masuk umar udah gak mau ngamuk nabi santai aja gak nabi santai ntar juga selesai kira-kira begitu nabi itu bergeraknya dengan kolbu karena kolbu itu langsung digaiden oleh Allah s.w.t gak pakai ini ini itu masih banyak kebanyakan kita sekarang pakai ini doang nabi mengatakan istavti kolbak tanya kolbumu lihat nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara wahai alazi gak begitu pak lihat dia berbicara bagaimana bicaranya jiwa jiwa akan gelisah berarti dia gak nyaman nah itu namanya mintalah fatwa ke dalam jiwamu kalau dia gelisah berarti ada yang gak beres tanya ke kolbu was-was oh berarti ada yang gak beres lagi kira-kira begitu berdialog dengan diri bapak kalau jago gitu jadi waliullah pak bener serius saya bukan main-main ini ilmu kewalian yang diturunkan nabi ke sahabat wali begitu ilmunya cuma kan kita gak melatih itu pak bener gak saya gak ngelatih itu bapak gak ngelatih itu udah ustadnya udah gak ngelatih jamaahnya apa lagi akhirnya jamaahnya sama dengan ustadnya ustadnya emosi jamaahnya emosi ya lengkap sudah itu pak ya gimana pak ada yang mau dibacain surat cinta bukan apa surat keci oke fatal itu pertanyaan harus dibenerin bergerak kok diem itu secara ilmu logika udah gak masuk ya harus dilurusin dulu dalam ilmu mantik mantik ini kan gramatikal berpikir gerak itu sekaligus bisa diem gak gerak ya gerak diem ya diem udah jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh itu yang nanya siapa tuh aku ada Allah yang kami gitu ya coba perhatiin ini ayat yang paling seneng saya baca dari dulu dari kecil saya suka baca ini surat toha ayat 14 malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini wahai ngusa kata Allah la ilaha illa ana innani anallah la ilaha illa ana sesungguhnya aku akulah Allah innani ya itu ada innani itu ada ya pada situ sesungguhnya aku diulang lagi anallah akulah Allah jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ ada tauhid mutlak di situ sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah karena ana itu salah satu nama dari dia dulu Buya Hamka itu nulis sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku saya, aku kamu sudah mencuri kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah itu Buya Hamka rakep juga Buya Hamka emang dia Sufi juga tuh karena ayahnya Sufi kakeknya Sufi di akhir ayat dekat nama Sufi Sufi meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita gak denger tasawuf keculik tasawuf modern di kalangan Muhammadiyah itu ajib tuh saya teringat masa kecil kita bacaan ini buku-buku Buya Hamka kita datang ke jiran ternyata orang-orang sana ya sumur-sumuran Bapak itu bacaannya buku-buku Buya Hamka jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka bagaimana dengan kami nah coba lihat kami kalau aku tadi keperkasaan keesaan mutla ini baru sebagian yang kita buka ada banyak makna dalam aku itu kalau Allah mengatakan sesungguhnya kami kamilah yang menurunkan az-zikrah apa artinya az-zikrah peringatan artinya Quran dan sungguhnya kami kami lagi lahu terhadap peringatan Quran itu laha fizun ya sungguh sebagai penjaga saya mau tanya adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah SWT ada gak kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah ada gak berarti disini ada peran Allah gak walaupun Zohairnya manusia yang buat disini suara yang sampai kepada Bapak itu kan karena kita dekat dalam hitungan detik bahkan sebelum satu detik udah nyampe tapi kalau jauh suaranya menggema baru nyampe kan misalnya telat nyampe nya kita kalau dengerin petir yang nyampe duluan cahaya atau suaranya cahayanya karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara beda Pak Allah SWT ada gak peran jadi siapa sebenarnya menyampaikan suara ini kepada Bapak itu bukan saya Pak Allah yang nyampein masuk gak maka sama siapa yang nonton lewat Youtube lewat Facebook dimanapun berada itu yang menyampaikan itu Allah bukan si Facebook itu bukan si Youtube Allah yang nyampein lewat apabila Allah melibatkan perbuatannya maka dia mengatakan kami paham? kita ini alam semesta ini perbuatan Allah apabila dia menyebut perbuatannya dia sebut kami maka dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya disebut tauhidul af'al tauhid dalam perbu kuatan terbersih sedikit saja Pak Bapak ini antum ini berpikir apa yang dipikirkan ada pergerakan di alam semesta satu biji zarah saja itu bukan cempur tangan Allah musyrik langsung gawat gak? paham ya? gak ada bukan berarti kita fatalis enggak kita sedang ingin menguji tauhid kita kira-kira seperti itu Pak jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat-bulat sebulat-bulat sebulatnya Pak gak boleh sumbing dikit gak boleh sumbing dikit gak diterima oleh Allah SWT maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu yang keyakinan ini Bapak gak dapat dengan sholat seribu rukaan itu maksudnya tafakkur sesaat lebih afdol daripada ibadah seribu tahun ibadah setahun kenapa? dengan mengaji begini pola-pola berpikir yang mantap yang soheh tercipta gak dari tadi? tambah yakin gak beragama? tambah yakin gak beropini? insyaallah ya tadi gak kebayang jihad pas kita colek pada siap jihad Pak tapi jihad yang bener jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharo jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang kisos jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak belajar tentang bab ikhlas nanti gak jihad malah ingin nunjukin gini loh Islam yang bener Allah gak perlu digiti-gituin Pak agama Allah gak perlu begitu betul ada ayat intan surullahi jika engkau menolong Allah Allah tolong kamu emang Allah butuh ditolong ini Allah lagi ngapain nih nguji kita kita GR kan nih intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu jika engkau berkorban untuk Allah itu yang bener terjemahannya maka Allah akan membantumu udah banyak belum korban buat Allah belum ya belum gimana mau dibantu Allah kan gimana kolbunya bumi saya merasakan khusus gimana mau merasakan nimah tahajud gimana kamu bisa merasakan la ilah lo itu bergetar di kolbunya gak bisa karena gak ada pengorbanan ini yang datang pagi ini sudah berkorban berarti mengorbankan rasa was-was bagus itu pak sembelih itu rasa was-was orang yang gak mau keluar-keluar rumah gak mau ngaji ke masjid itu lebih rentan kena nanti karena ada was-was ini bahaya bapak udah dapat imunitas ini imunitas sosial was-wasnya terhilang karena was-was ini awal dari semua penyakit ini hemat kita gunting itu pak bakar rasa itu rasa was-was itu gimana cara bakarnya meskipun kita masih jaga jarak tapi kita jangan sampai gak hadir di masjid-masjid Allah di majelis-majelis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah kajian kan banyak juga pak gak semua kajian menghantarkan menyadarkan kita kepada Allah saya meminta memohon kepada Allah semoga ta'lim-ta'lim saya ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup pak ya kita tutup dengan baca salawat Allah ma'asal ya'ala Nabi Muhammad subhanuqallahumma wabihamdika syadu'allah ilaha ilanta so'afrikatu boleh mohon maaf semoga kita hadiri dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.